Pada tahun 1980-an ada sebuah kasus yang sangat memilukan dimana melibatkan seorang gadis remaja SMA bernama Junko Furuta. Jadi Junko Furuta ini adalah korban penyiksaan dari 4 orang biadab yang juga bersekolah di SMA yang sama. Bentuk penyiksaan keempat orang ini terhadap Junko Furuta antara lain seperti dipukuli, dibakar, hingga diperkosa lebih dari 400 kali bahkan sampai dimasukkan benda-benda asing ke dalam alat vital Furuta. Dan penyiksaan ini berlangsung tidak hanya 1-2 jam saja melainkan 44 hari non-stop. Sebelum gue ceritakan gimana kronologi lengkapnya Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga gue baik-baik aja dan seperti ini. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November 1971. Furuta merupakan seorang pelajar yang bersekolah di SMA Yashio Minami. Furuta juga dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, cerdas, dan juga cantik. Bahkan banyak cowok-cowok di sekolahnya itu pada naksir sama dia. Dia juga adalah sosok yang sangat menghormati kedua orang tuanya dan sangat ingin membanggakan mereka. Kalau kebanyakan dari remaja seusianya pada zaman sekarang itu yang suka menghabiskan harta orang tua, jadi beban keluarga, kerjaannya main slot seperti anda. Nah, Furuta pada usianya saat itu malah kebalikannya. Pas waktu pulang sekolah pun dia langsung bekerja paruh waktu untuk nambah uang jajan. Pada tahun 1970-an, ABG-ABG di Jepang itu terkenal suka anarkis, ngerokok, mabuk-mabukan, bahkan juga seringkali melakukan tindak kriminal seperti pemerkosaan. Awal kronologi kasus ini diawali pada tanggal 25 November 1988. Sepulangnya dari kerja paruh waktu, Furuta ini membawa sebuah sepeda. Jadi pada zaman dulu itu, sebelum adanya kereta cepat seperti sekarang, hampir semua masyarakat Jepang kemana-mana pasti pakai sepeda. Dan walaupun pada zaman sekarang pun masih banyak ditemui orang yang masih menggunakan sepeda. Jadi pada saat itu bisa dibilang udah maghrib lah. Jalanan juga udah mulai gelap. Furuta pulang dan tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang pria yang diketahui bernama Nobuharu Minato. Yang juga merupakan seniornya di sekolah. Dan gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba si senior gabut ini malah nendang ban sepedanya Furuta. Nah, akibat ditendang ini, Furuta sampai jatuh tersungkur sampai lututnya itu berdarah. Akibat kejadian itu, Furuta mengalami sedikit cederah di kakinya. Sehingga tidak bisa mengayuh sepedanya. Dan akhirnya, ya dia nuntun aja sepedanya. Ketika sedang menuntun sepeda ini, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Hiroshi Miyano. Yang berusia 18 tahun. Yang sebenarnya, Miyano ini habis pulang dari kegiatan minum-minum bersama dengan temannya. Dan temannya ini adalah orang yang tadi nendang ban sepedanya Furuta. Jadi, dua orang ini tuh semacam kayak udah berkomplot gitu. Karena si Miyano ini punya rasa ketertarikan sama si Furuta. Jadi, dia tuh pernah menyatakan perasaannya sama si Furuta. Tapi, ditolak. Nah, akibat dari penolakan ini, Miyano ini merasa tersinggung. Dan akhirnya Miyano pun berinisiatif untuk mendapatkan Furuta dengan cara apapun. Salah satunya ya dengan cara cupu seperti ini. Jadi, skenario-nya tuh dia muncul seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang menawarkan dirinya untuk mengantarkan Furuta pulang. Mungkin ya karena sifat asli dari Furuta yang memang pada dasarnya baik, dia nggak mau suuzon dulu. Dalam hatinya tuh kayak bilang, hmm, mungkin dia cuma mau nemenin gue pulang kali ya. Akhirnya, mereka pun berjalan pulang sambil menuntun sepedanya si Furuta. Nggak taunya nih, ternyata si Furuta ini malah dibawa ke salah satu gedung kosong yang cukup jauh dan sepi. Baru nyampe di pintu gerbang, si Miyano ini mulai menunjukkan sifat aslinya. Yang tadinya tuh dia berperilaku sangat baik, sekarang malah jadi orang yang kurang ajar. Jadi, dia tuh ngajak Furuta untuk melakukan aksi tidak senonoh. Dan akhirnya Furuta ini mulai takut dong. Ya, namanya juga ABG. Apalagi, Miyano ini suka banget sama si Furuta. Tapi Furuta ini nggak mau sama dia. Jadi, dia meminta dan mengancam Furuta agar mau melakukan hubungan seksual untuk memenuhi napsu birahi Miyano. Selain itu, Miyano ini juga pamer kalau dia tuh punya koneksi sama Yakuza. Bagi kalian yang nggak tahu Yakuza itu apa, jadi Yakuza itu adalah sekelompok gangster paling terkenal di Jepang karena sangat ditakuti dan memiliki anggota hingga ratusan ribu orang. Apalagi pada zaman itu, Yakuza tuh kayak mafia gitu lah. Mafia yang paling mengerikan di Jepang. Jadi, Furuta ini diancam kalau dia tidak mau berhubungan seksual dengan Miyano, satu keluarga Furuta itu akan berurusan dengan Yakuza. Nah, karena dia nggak mau keluarganya ini kenapa-napa, akhirnya dia mengiakan yang walaupun dia itu sebenarnya terpaksa untuk melakukannya. Singkat cerita, setelah meruda paksa Furuta, si Miyano ini mikir kalau dia lepasin Furuta sekarang, Furuta ini bakalan kabur dan dia akan lapor ke polisi serta menceritakan kejadian tadi. Bisa-bisa dia di penjara tuh. Jadi, dia bingung nih. Akhirnya, Miyano pun menghubungi ketiga orang temannya yang bernama Nobuharu Minato, Joe Ogura, dan Yasushi Watanabe. Setelah ketiga orang teman Miyano ini datang, di sana Furuta mengenal salah satu teman Miyano yang beberapa saat lalu menendang ban sepedanya. Lantas, Furuta ini sadar bahwa ini tuh kayak sudah disetting dari awal agar dia dibawa ke sana gitu. Sesampainya di gedung kosong tersebut, karena kecantikan yang dimiliki Furuta, ketiga orang teman Miyano ini pun juga ikutan sangbrut yang akhirnya terjadilah di sana ruda paksa part 2. Setelah selesai melecehkan Furuta, mereka berempat sepakat untuk menyekap Furuta untuk bisa dimainkan lebih lama lagi. Nah, beberapa hari kemudian, Furuta ini dibawa ke rumah Nobuharu Minato. Di rumah Minato ini kan ada orang tuanya tuh. Nah, untuk menghindari kecurigaan, sebelumnya Furuta ini udah di briefing terlebih dahulu agar ketika ditanya, dia harus bilang bahwa dia adalah pacar salah satu dari mereka dan akan tinggal di rumah Minato kurang lebih satu bulanan. Apakah diizinkan? Tentu saja, iya. Karena ternyata orang tuanya Minato ini juga takut sama Miyano. Ya, seperti yang udah gue bahas di awal tadi, bahwa Miyano ini punya koneksi sama gangster Yakuza. Tapi orang tuanya Minato ini gak percaya gitu aja kalau Furuta itu merupakan pacar salah satu dari mereka dan menduga pasti ini ada apa-apa gitu. Setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah, orang tuanya Furuta ini mulai khawatir dan bertanya-tanya, Furuta ini sebenarnya kemana? akhirnya mereka pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasus hilangnya Junko Furuta ini bahkan sampai menyebar begitu cepat. Yang akhirnya sampai ke telinga Miyano. Karena takut, Miyano pun memaksa Furuta supaya nelpon kedua orang tuanya dan bilang kalau dia tuh lagi baik-baik aja. Dia cuma lagi pengen sendiri gitu dan sekarang cuma lagi nginep aja lah di rumah temannya. Karena sedang diancam oleh Miyano, Furuta ini diminta agar menyuruh kedua orang tuanya untuk bisa mencabut laporan orang hilang di kantor polisi. Karena merasa ditelepon langsung oleh putrinya, ya reaksi orang tuanya ini agak lebih tenang lah dan akhirnya mencabut laporan orang hilang dari kepolisian. Nah, dari sinilah neraka sebenarnya akan dirasakan oleh Junko Furuta selama 44 hari ke depan. Merasa sudah aman karena kasus pencarian Furuta sudah tidak terdengar. Miyano dan kawan-kawan yang sakit jiwa ini makin beringas dari sebelumnya. Berbagai penyiksaan diterima oleh Furuta mulai dari tidak dikasih makan hingga kelaparan, dipukuli, diperkosa, bahkan hingga 400 kali. Dimasukkan benda-benda asing ke dalam alat kelamin Furuta seperti tusuk sate, bola lampu, gunting, hingga kembang api. bahkan sampai dibakar pakai korek api dan disundut pakai puntung rokok. Furuta pun juga dipaksa makan kecewa dan meminum air kencingnya sendiri. Pernah satu waktu, kedua tangan Furuta ini diangkat ke langit-langit dan Furuta ini dijadikan samsak tinju oleh Miyano dan kawan-kawan. Perut Furuta bahkan dihantamkan barbel besi. Selain barbel besi, perut Furuta ini juga dihantam oleh benda-benda lain seperti stick golf. Kelopak matanya juga ditetesin lilin panas. Tidak sampai di situ, alat kelamin Furuta ini juga dijepit menggunakan tang. Kemudian ditarik hingga robek, lalu ditusuk-tusuk menggunakan jarum jahit. Bayangin. Keempat, orang gila ini juga mengajak beberapa orang tambahan. Yamana itu juga masih temen mereka lah. Masih circle mereka yang bernama Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara yang kemudian kembali memperkosa Furuta. Setelah selesai melakukan pemerkosaan, Koichi Ihara ini malah ngasih tau ke adiknya bahwa dia tuh habis melakukan aksi pelecehan ke Furuta. Dan adiknya ini ngadu ke orang tuanya. Lantas orang tuanya mengadukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Singkat cerita, pada tanggal 11 Desember 1989, kepolisian mengirimkan dua orang petugas ke rumah Nobuharu Minato atau tempat Junko Furuta sedang disekap. Tapi ironisnya, dua orang petugas kepolisian yang sepertinya masih magang ini melaporkan bahwa tidak ada wanita di sana kecuali ibunya Minato. Mereka tuh bilang sudah memeriksa ke setiap sudut ruangan tapi tidak menemukan Furuta yang akhirnya disimpulkan bahwa itu hanyalah laporan palsu. Pada saat jenazah Furuta ini ditemukan ya jadi Furuta ini pada akhirnya meninggal dunia tapi akan gue bahas di akhir cerita nanti. Jadi pada saat jenazah Junko Furuta ini ditemukan masyarakat Jepang pada saat itu ngamuk ke kepolisian Jepang terutama kepada kedua orang polisi amatir tadi dan mereka berdua akhirnya dipecat. Oke kita lanjut jadi pada suatu hari itu Furuta ini sebenarnya sempat ingin menelpon polisi tetapi sesaat sebelum diangkat sialnya udah keburu ketahuan oleh Miyano dan teleponnya dimatikan langsung oleh beliau polisi pun telepon balik tuh tapi yang mengangkat kali ini adalah Miyano polisi pun bilang adek apa mas Miyano pun nyahut gak pak tadi kepencet aja lagi nyobain kartu baru gak bercanda itu jadi karena ketahuan ingin lapor polisi Miyano pun kemudian panas dada dan menghukum Furuta kalian bisa tebang gak hukumannya tuh apa dia ambil bensin ditumpahkan ke kakinya Furuta kemudian kaki Furuta ini dibakar tidak sampai disitu Miyano pun mengambil botol kemudian memasukkannya ke dalam alat vital Furuta yang kemudian terjadi pendarahan hebat pada organ vitalnya Furuta yang merasakan kesakitan teramat hebat kemudian mengalami kejang-kejang dan apakah Miyano berhenti tidak kaki Furuta tetap dibakar dan tidak mereka padamkan disaat itu Furuta ini sebenarnya belum mati dia masih hidup dan siksaan kembali berlanjut dipukuli dibakar diperkosa dipukuli dibakar diperkosa gitu aja terus merasa sudah pasrah Furuta meminta kepada Miyano agar dirinya dibunuh saja untuk mengakhiri penderitaannya Miyano tentu saja tidak mengiakan permintaan Furuta itu dengan alasan sakit hati karena dirinya pernah ditolak saat nembak Furuta dulu singkat cerita pada saat itu sedang musim dingin lah dikeluarkan lah Furuta ini tanpa busana sehelai pun agar dirinya merasakan kedinginan ekstrim tetapi sesaat kemudian Miyano ini nyuruh Furuta untuk kembali masuk apakah kalian mikir Miyano ini tobat tentu saja tidak Miyano nyuruh masuk itu ada tujuannya jadi sebenarnya Miyano ini nyuruh Furuta kembali masuk itu ada tujuannya bukan hanya sekedar masuk ke dalam rumah tetapi untuk dimasukkan ke dalam kulkas bayangin musim dingin di bawah 0 derajat masuk kulkas pula karena penyiksaan yang terus berlanjut akhirnya kandung kemih dan juga usus Furuta itu kehilangan fungsi yang menyebabkan dia kencing dan buang air besar sendiri jadi langsung keluar otomatis gak ditahan gak bisa ditahan gak kayak kita yang masih normal kadang kalau mau boker itu harus melakukan dorongan hebat dulu hingga menyebabkan keluarnya urat leher karena kehilangan fungsi organ dalam tadi setiap Furuta makan dan minum bahkan jika itu sedikit dia akan langsung muntah karena penyiksaan ini pula wajah serta tubuh Furuta sudah tidak karuan tubuh Furuta pun juga mengeluarkan bau tidak sedap ditambah dari kotoran dan air kencing yang keluar sendiri tadi karena bau ini Miyano dan kawan-kawan sudah kehilangan napsu dan tidak mau lagi main dengan Furuta akhirnya salah satu dari empat orang ini menculik wanita lain untuk dijadikan alternatif setelah diculik wanita ini diperkosa dan kemudian dibuang di pinggir jalan pada tanggal 4 Januari 1989 Miyano yang pada saat itu kalah bermain Mahyong pulanglah dia ke rumah Minato karena kesal kalah main judi dia akhirnya melampiaskan amarahnya ke Furuta dimana dia menghantamkan barbel besi ke perutnya lalu kemudian dia banting begitu terus hingga Furuta ini mengalami kejang-kejang karena penyiksaan yang terus diterima tubuh Furuta pun sudah penuh dengan cairan-cairan seperti darah dan nanah pokoknya basah lah badannya Furuta ini apakah penyiksaan berakhir sayangnya tidak Miyano kemudian mengambil sarung tangan agar darah dari Furuta itu tidak menempel di tangannya dan kemudian dia lanjut mukulin Furuta Furuta saat itu sudah tidak bisa merasakan sakit lagi karena setiap hari setiap jam setiap menit selalu menghadapi penyiksaan belum cukup puas menghajar Furuta Miyano pun kemudian mengambil bensin yang kemudian disiramkannya ke badan Furuta tapi cuma setengah badan aja lalu kemudian dibakar Furuta yang saat itu masih sadar berusaha untuk mencoba memadamkan api lah dipadam-padamkannya gini pembakaran itu berlangsung tidak sebentar 2 jam akhirnya saat itu Furuta yang sudah tidak kuat lagi kemudian harus menyerah dan meninggal di tangan keempat orang gila ini reaksi Miyano dan kawan-kawan saat itu ketika melihat Furuta ini sudah tidak bernyawa lagi itu kayak loh kok malah mati kok gampang banget gitu meninggal ya gimana ya dengan penyiksaan sedemikian berat seperti itu mungkin akan mengherankan kalau nyawa manusia itu masih ada masih hidup mungkin akan aneh jadi untuk menghilangkan jejak Miyano dan kawan-kawan kemudian memasukkan jenazah Furuta ini ke dalam sebuah tas mereka pun pergi ke suatu tempat lalu menyiapkan sebuah drum dan juga semen jasad Furuta yang sudah tidak bernyawa kemudian dimasukkan ke dalam drum itu untuk kemudian dicor akhirnya pada tanggal 23 Januari 1989 Myano dan Ogura ini tertangkap tapi bukan karena kasus Furuta kalian masih ingat gak cewek yang mereka culik kemudian dibuang di pinggir jalan nah dia tuh lapor polisi tapi polisi Jepang saat itu emang males apa gimana gitu entah gimana ceritanya mereka berdua ini bebas karena tidak terbukti bersalah dan pada saat pemeriksaan kasus tadi sebenarnya ada salah seorang polisi yang curiga kepada Myano polisi itu menduga kayaknya Myano lah dalang dibalik hilangnya Furuta karena pada akhirnya Furuta ini dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya tetapi karena kurangnya bukti polisi itu ya gak bisa ngapa-ngapain singkat cerita pada tanggal 30 Maret 1989 jenazah Jungko Furuta akhirnya ditemukan gara-gara pada saat aksi pelenyapan jejak Furuta ada sealah seorang warga yang melihat karena mungkin mereka berempat seperti sedang panik dan tergesa-gesa terlihat di drum itu seperti ada rambut yang tidak tertutup sempurna oleh semen dan setelah dibongkar memang benar bahwa itu adalah mayat dari Furuta pada saat drum itu dibongkar ternyata di alat kelamin Furuta itu masih menancap sebuah botol yang sebelumnya telah dimasukkan oleh Miyano serta Furuta saat itu juga sedang dalam keadaan hamil setelah dilakukan investigasi mendalam ditemukanlah sidik jari salah satu dari empat orang laki-laki yang menyiksa Furuta yaitu Joe Ogura akhirnya setelah ditangkap Ogura ini kemudian menyeret ketiga orang temannya yang melakukan penyiksaan brutal itu karena masih digolongkan anak-anak yang masih berada di bawah umur keempat orang ini hanya mendapatkan hukuman ringan mereka tidak didakwa atas kasus pembunuhan melainkan didakwa atas kasus penyiksaan yang berakibat kematian lantas pada bulan Juli 1990 pengadilan menjetuhi hukuman 17 tahun penjara kepada Miyano yang merupakan otak dari aksi ini lalu dia mengajukan banding yang kemudian ditolak dan kemudian ditambah 3 tahun lagi jadi total 20 tahun penjara kenapa gak dihukum mati ya ya karena tadi mereka dianggap masih anak-anak yang berada di bawah umur pada saat itu Miyano masih berusia 18 tahun dan ibunya Miyano itu memberikan uang pertanggung jawaban kepada keluarga Furuta sebanyak 425.000 USD atau sekitar 6,4 miliar rupiah Nobuharu Minato yang rumahnya dijadikan tempat penyiksaan hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dia kemudian mengajukan banding tetapi ditolak dan ditambah masa hukuman 9 tahun jadi total 13 tahun penjara orang tua Minato saat itu tidak dihukum hal ini dianggap sangat tidak adil bagi keluarga Furuta karena orang tua Minato itu sebenarnya tahu tetapi hanya diam saja Minato kemudian bebas di tahun 2003 dan kembali ke rumah orang tuanya Yasushi Watanabe dijatuhi hukuman hanya selama 7 tahun dan kemudian bebas pada tahun 1997 lalu menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Romania dan pindah ke sana Joe Ogura difonis selama 8 tahun penjara kemudian bebas pada tahun 1999 dan kemudian ditangkap lagi pada bulan Juli 2004 atas kasus penyiksaan lalu difonis 7 tahun penjara ya emang gak ada kapok-kapoknya nih orang mungkin rasa bersalah di diri Joe Ogura ini juga udah gak ada dan lagi ibu dari Ogura ini mendatangi makam Furuta kemudian bersumpah serapah di sana dan bilang gara-gara lu anak gua jadi rusak tidak hanya sampai di sana ayah Ogura pada suatu hari itu memberikan uang seperti ya uang pertanggung jawaban lah sama seperti ibu Miyano tadi jadi dia kasih uang pertanggung jawaban atas kasus kematian Furuta kepada Ogura karena mungkin gak mau ketemu langsung tapi uang tersebut malah dibelikan ke barang-barang mewah oleh Ogura Miyano sang tokoh utama kasus brutal ini kemudian bebas pada tahun 2010 tidak lama setelah itu Miyano kembali tertangkap atas kasus penipuan pada tahun 2013 tetapi sayangnya dibebaskan karena kurangnya bukti banyak masyarakat Jepang khususnya keluarga Furuta saat itu menganggap bahwa fonis hukuman yang diberikan pengadilan kepada keempat orang pelaku ini sangat-sangat tidak adil dan banyak juga yang menduga bahwa keempat orang pelaku ini melakukan swap kepada para hakim agar mereka mendapatkan hukuman yang ringan ternyata ya tidak hanya di negara Konoha aja hukuman bisa dibeli nah itulah tadi sebuah kasus yang bagi gue sangat-sangat menyedihkan bahkan kabarnya karena banyak masyarakat Jepang saat itu yang sangat tidak puas dengan keputusan pengadilan saat itu dan banyak yang menyuarakan tentang dukungan Junko Furuta keadilan untuk Junko Furuta itu sampai dibikinkan sebuah lagu kalian bisa searching aja di Youtube atau di Google dan mungkin sekian dulu nah gue mau tahu nih gimana pendapat kalian tentang kasusnya Junko Furuta tadi kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan mungkin sekian dulu pembahasan kita pada malam hari ini dan mungkin malam ini gak akan ada pesan moral dulu mungkin di video selanjutnya baru akan gue kasih pesan moral yang sangat menginspirasi kalian mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan gue Ari Rahmatullah see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati